Aisyah hanya bisa menyesal setelah membunuh suaminya sendiri, Agus Wahid. Akibat perbuatannya, wanita 35 tahun ini terpaksa menjalani proses hukum di Mapolres, Kota Waringin, Timur, Kalimantan Selatan. Warga Kejabatan Matawa baru ke tapang ini dijerat pasal 44 Undang-Undang Kekerasaan dalam Rumah Tangga, Subsidiar Pasal 338 KUHB, dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Peristiwa ini berawal ketika Aisyah menghubungi Agus dengan sambungan video untuk menanyakan kapan sang suami pulang. Pelaku terbakar api cemburu saat melihat ada wanita lain di dalam mobil suaminya. Agus yang baru tiba di rumah langsung dihampiri oleh Aisyah yang langsung menganiaya dengan sebelah pisau. Ironisnya kejadian ini disaksikan oleh anaknya yang masih remaja. Korban yang bersibah darah mencoba untuk menyelamatkan diri. Naas Agus Amruk setelah beberapa langkah berlari. Saat dibawa ke rumah sakit oleh istri dan anaknya, korban meninggal dunia dalam perjalanan. Kesini, udah dikasih tahu sama anaknya kesana kan? Bilang kalau bapaknya ditusuk sama ibunya gitu. Terus nenek langsung sini, nah posisi korban itu udah di jalan gitu? Udah di jalan, udah berhenti-henti di jalan. Langsung digendong sama ibu tuh. Diteruk. Itu tuh udah gak ingat dia. Dicurigai berselingkuh. Jadi pada saat suami pulang ini, istrinya gelap mata langsung menusukan senjata tajam ke arah badan suaminya. Dan ini sudah ditangani oleh proses ketapang. Insya Allah kami berkas secepatnya supaya segera memberikan kepastian hukum kepada semua pihak. 4 September lalu, warga perumahan Rizki Amanah Ketapang, Kota Waringin Timur digegerkan dengan aksi penganiayaan yang dilakukan Aisyah kepada suaminya Agus Wahid. Dari keterangan warga, pasangan yang telah dikaruniai dua anak memang kerap adu mulu.